dan ini tiang untuk mode wsp nya ini dari sumber sumbernya dari warung ini jadi deket enggak jauh juga oke jadi gua pasang disini arah yang tujuh itu disini sekitar sini di sini yang pohon itu lumayan jauh ya jadi skema yang WiFi yang akan gua tembak jadi nanti skemanya gini ini sumber sumber dan ini rumah jadi yang nanti ini yang satu yang tenda 03 nanti kita pasang di belakangnya ya belakangnya di sini tiang kurang lebih tiang 12 meter 12 meter kalau sudah enggak terhalang jadi cukup 12 meter di rumah kita juga kalau bisa ketinggian sama jadi intinya ini sumber kalau di mode wisp ya ini mode wisp nah di mode wisp ini kita enggak pakai kabel lander jadi kita pakai rotor tenda 03 ini kita tem kita tangkap sinyalnya kita tangkap dari sumber nah ini posisi ini barangnya kita tenda 03 nya kita tangkap dari sini lalu kita sebar-sebarin ke rumah ditangkep sama rote apa tenda 03 yang berada di rumah kita Oke jadi untuk penempatan ini tiang yang wsp yang dari sumber ini kalau bisa di belakang sumber jadi jangan di sini ya guys ya soalnya kalau di sini itu membelakangi sumber di belakang sumber mungkin nanti sinyalnya rada kurang bagus Oke kalau dipasang di sini tuh nggak bagus ya lagi pasangnya di belakang sumber nanti menghadap ke rotor yang klien rotor yang klien menghadap ke rotor yang wisp Oke jadi kurang lebih seperti itu jadi jangan sampai dipasang di sini mending di belakangnya atau di di sini lah ini ngomong-ngomong jarak sumber dan rumah gua ini 350an meter lah ini di warung jadi ini wifi gua sendiri ya guys ya enggak nyolong ya guys warung ini rumah Oke dan ini untuk mode wsp jadi kalian harus tahu password WiFi sumbernya Oke segitu cukup saya rasa udah jelas kalau belum jelas nanti bisa tanya di komentar and ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saben